Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan bahas materi vektor. Bagaimana cara menentukan vektor posisi bagian yang pertama. Nanti akan kita lejian bagian yang kedua. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Secara grafis apabila ada 3 titik. Bagaimana saya punya 3 titik. Titik A, kemudian titik B, katakanlah disini. Titik C, katakanlah. Oke, apabila dari A ke B sehubungkan. Saya buat vektor AB. Kemudian dari titik B ke titik C. Saya buat vektor juga. Vektor BC. Oke, jadi ini nyamuk dari vektor A. Dari titik A ke B dapatlah vektor AB. Lanjut dari B ke C dapatlah vektor BC. Maka kita akan memperoleh hasil berawal di A, berakhir di C. Dapatlah vektor A, AC. Jadi kita bisa nyatakan bahwa vektor AB ditambah dengan vektor BC. Ini hasilnya adalah vektor AC. Berawal di A, berakhir di C. Dengan B, lanjut dengan B. Oke, nah seperti ini konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih jelas, ke beberapa teladan yang akan kita bahas bersama. Oke, disini saya pinjam soal UMPTN tahun 97. Oke. Ada tiga vektor ya. PQ, PR, dan PS. Dimana PS dengan PQ saling berkaitan. Oke, pertanyaannya adalah RS. Oke, kita berangkat dari yang ditanya. Nah, jadi vektor RS. Kita harus buat berawal di R, berakhir di titik S. Kita lihat gampangnya yang ada R di mana. Yang ada R ini, vektor PR. Tapi harus awalannya R. Maka kita bikin R vektor RP. Nggak jadi masalah dia terbalik. Kemudian dari RP, kita lihat yang ada P, harus berakhir di S. Jadi kita gunakan P, PS bukan PQ gitu ya. Nah, jadi RS sama dengan, kita nyatakan dalam bentuk RP tambah PS. Berawal di R, berakhir di S. Dengan P dan P nyambung. Oke, tapi kita nggak punya vektor RP. Kita punya vektor PR. Nah, nggak jadi masalah. Hanya berlawanan arah ya. Dari PKR disini, mintanya R ke P. Jadi kita tandai jadi minus. Kelab yang berubah jadi PR. Itu ya, karena berlawanan arah. Tambah PS. Nggak ada vektor PS disini, ada vektor PQ. Tapi kita dapat informasi bahwa PS ini sama dengan setengah PQ. Jadi PS kita ganti dengan setengah vektor PQ. Jadi sama dengan min vektor PR-nya. Kalau diberikan 1, 1, 2. Ditambah setengah kali vektor PQ. PQ-nya 2, 0, 1. Maka kita peroleh. Ini jadi min 1, min 1, min 2, min 2, tambah setengah. 1, 0, setengah. Sehingga vektor RS-nya adalah 0, min 1, min 2, tambah setengah. Minus 3 per 2. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 0, min 1, min 3 per 2. Opsi A yang kita pilih Oke, kita lanjut ke teladan berikut Oke, disini kita diberikan Dua vektor dengan satu titik Yang ditanya adalah Vektor posisi C Oke, kita disini diberikan Titik B Ditanya titik C Jadi gampangnya Kita bikin Vektor BC Nah, gitu ya Vektor BC Vektor BC sama dengan berawal di B Berakhir di C Yang ada B nya adalah AB Maka kita bikin Harus B itu lebih dahulu Jadi BA Tambah Berakhir di C Kita ambil vektor AC Karena harus lanjut dari A ke C BC sama dengan BA tambah AC Nah, ini seperti itu BA Tapi yang diketahui adalah AB Nah, nggak jadi masalah Jadi kita berlawan arah Kita kasih Randa minus ya Minus AB Jadi BA sama dengan min AB Tambah AC yang sudah ada Jadi nggak perlu kita Rubah Nah, sementara BC ini adalah Vektor posisi C Dikurang B Gitu ya Jadi, vektor C sama dengan Min vektor AB Tambah AC Ditambah vektor B Nah, gitu Oke, jadi vektor C sama dengan Min vektor AB Vektor AB nya kita punya 2 Min 4 Vektor AC nya kita punya 8 6 Vektor posisi B kita ambil dari titik B 1 min 2 Jadi, kalau kita jumlah Jadi, kalau kita jumlah Saya rasa rentak Baris pertama Min 2 Tambah 8 Tambah 1 Barisan keduanya 4 Tambah 6 Minus 2 Jadi, faktor C nya Sama dengan Min 2 Tambah 8 6 Tambah 1 7 Tambah 10 Ya, apa? Tambah 10 Kurang 2 Ada 8 Gitu ya Maka, dapatlah Faktor C nya ada 78 Alias titik C nya adalah 7 8 Tapi, yang ditanya juga Faktor posisi C Nah, sayangnya disini Nggak ada opsinya ya Jadi, kita bikin aja Jawabannya adalah F78 Gitu ya Oke Kita lanjut ke Teladan berikut Nah, saya penyusul Semangkui Tahun 2012 Dalam segitiga ABC Vektor AB Dinyatakan vektor A Vektor AC Dinyatakan vektor B Jika titik G Adalah titik berat Segitiga ABC Maka, AD sama dengan Dinyatakan dalam Untuk A dan B Kalau kita lihat dari Opsi nya Oke ya Nah, ini informasi yang Saya garis bawah ya Nah, informasi yang diberikan Titik G Titik berat Titik ABC Oke, saya bikin Ini dulu Ini tiga ABC Katakanlah sembarang ya A B C Informasinya hanya ada Vektor AB Ya, ini vektor A Ya, ini vektor A Dengan vektor AC Ya Ya, ini vektor Vektor B Jadi tidak ada Vektor BC ya Di sini tidak didefinisikan Tapi bisa kita cari Oke ya Nah, kemudian G titik berat Dari segitiga ABC Oke, kita bikin Titik tengahnya Ya, kita hubungan dari A Kemudian ini kita bikin Titik tengah Dapatlah garis berat Dari titik B Nah, ini kita bikin Titik tengahnya Tarik dari C Jadi garis berat Oke Perpotongan antara Tiga garis berat Ada titik Berat Katakanlah ini G nya Oke ya Didefinisikan situ G Oke, pertanyaannya adalah Vektor AG Nyatakan dalam bentuk A dan B Oke Dalam titik berat Ya, pada titik berat Berlaku perbandingan 2 banding 1 Ya 2 banding 1 Di sini 2 banding 1 Gitu ya Nah Sekarang untuk mencari AG Kalau kita perhatikan Katakanlah ini titiknya Titik Di sini aja kali ya Katakanlah ini titiknya Titik D Oke ya Jadi AG ini Kalau kita perhatikan 2 per 3 AD 2 per 3 AD Gitu ya Oke AD ini tengah-tengah Dari BC Nah Sekarang AD ini Bisa kita lewat AB ya AD sama dengan AB Tambah BD Ya, kalau kita lihat AB tambah BD Jadi 2 per 3 AB ini Sama dengan Vektor A BD Nah, sama dengan Setengah BC Karena ini Tengah-tengah Setengah Vektor BC Oke Vektor BC Harus nyatakan dalam Untuk A dan B Setengah Vektor BC Ini sama dengan BA tambah AC Kan gitu ya BA Tambah AC Jadi kita Peroleh Ini 2 per 3 Dikali Vektor A Tambah Setengah Vektor BA Adalah Berolah-olah Dengan AB Jadi minus Minus Vektor A Tambah AC AC sama dengan Vektor B Oke ya Ini jadi 2 per 3 Dari A Ini kalau kita kalikan Jadi minus Setengah A Kalikan jadi setengah Setengah B Jadi 2 per 3 A dikurang setengah A Ya setengah A Tambah setengah B Sehingga kita Perlui hasil akhirnya adalah Kalau kita kalikan 1 per 3 Dari A 1 per 3 Dari B Jadi dapatlah 1 per 3 A tambah B Nah ini jawabannya ya Jadi kita pilih opsi Opsi C Oke demikiannya Pembahasan Untuk Vektor kali ini Nantikan video Pembahasan matematika berikutnya Jangan lupa klik Tiengah But Amiat Pembahasan